Kenapa enggak gratis? Ini fasilitas umum. Saya baru tahu bahan ini dengan sering biasa. Kompensi swasta. Terus sama yang punya di kontrak. Kalau yang memakai bayar Rp2.000. Kalau ini kencing mandi Rp4.000. Untuk perawatan. Kenapa enggak gratis? Ini fasilitas umum. Saya baru tahu bahan ini dengan sering biasa. Yang punya siapa? Bapak Agus. Bapak Agus. Nanti ditelepon Pak Agus. Kenapa toilet aja mesti bayar kan. Berarti sudah bisnis bensin. Kepada Direksi Pertamina. Saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini. Harusnya gratis. Karena kan sudah dapat dari jualan bensin. Udah gitu ada juga toko kelontong. Jadi masyarakat mustinya ya mendapatkan fasilitas tambahan. Saya minta Direksi Pertamina harus perbaiki. Dan saya minta nanti seluruh kerja sama dengan kompong bensin swasta. Yang dibawa Pertamina juga toiletnya enggak boleh bayar. Harus gratis. Hai warga net netizen semua. Berjumpa lagi ya. Bersama Mimin Podcast Dunia Hitam yang divisualkan. Kali ini nih Mimin mau berkicau ya. Tentang video yang lagi viral ya. Yang lagi viral di akun Instagramnya Bapak Erick Tohir ya. Bapak Menteri kita ini ya. Nah kemudian dari Instagram ini menyebar lah ke media nasional semua kan. Yang Mimin baca pagi ini nih dari antara news. Terus juga dari kumparan. Wah pokoknya semua dah. Semua media nasional ya memberitakan gitu kan. Ya namanya juga menteri ya. Kalau menteri biarpun tidak press release gitu kan. Pokoknya posting aja di Instagram. Hal-hal yang menyangkut publik gitu. Hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat. Pasti bakal viral tuh. Kayak gitu kan. Beda kalau sama Mimin kayak gitu. Kalau Mimin Podcast Dunia Hitam ini. Jangankan ya masuk ke toilet SPBU gitu kan. Mau jungkir balik di SPBU juga. Gak bakalan ada media nasional yang mau meliput Mimin gitu kan. Mimin posting di akun Instagram itu gak akan gitu kan. Tapi karena ini seorang menteri kan. Biarpun tidak press release. Biarpun Bapak Menteri ini tidak minta kepada media nasional untuk meliput gitu kan. Untuk menyebarkan kontennya yang ada di akun Instagram gitu. Tapi langsung menyebar gitu kan. Di media mainstream. Arus utama. Arus pendek. Arus panjang. Wah pokoknya. Lengkap dah. Beritanya kayak gitu kan. Nah di video ini. Pak Erick Tohir ini kan masuk ke toilet tuh. Kayak gitu kan. Abis kayak itu kaget gitu. Nah ini. Ada penjaganya kayak gitu kan. Abis kayak gitu. Ada. Ada apa ya. Pak ini pelang pengumuman dah gitu kan. Dari kertas gitu kan. Ini kalau buang air gitu. 2 ribu gitu kan. Kalau mandi 4 ribu. Nah berarti kalau misalkan Mimin pergi ke toilet sana. Kalau Mimin buang air 2 ribu. Kayak gitu kan. Kalau Mimin mandi. Mimin pasti bayar 6 ribu. Karena biasanya sebelum mandi ya Mimin buang air dulu. Gitu kan. Jadi 6 ribu kayak gitu kan. Nah. Abis kayak gitu. Ditanyain dah. Sama Pak Menteri ini. Ini Pak. Bayar ya katanya. Kayak gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitulah. Nanya kan. Bayar. Iya bayar. Kok bisa bayar. Ini kan fasilitas umum. Kayak gitu. Nah cuman ya. Si penjaga ini kan. Dia gak tau menau kan. Karena dia kan cuman kerja. Cuman disuruh. Kayak gitu kan. Nah ya. Jadi ini katanya. Ditanyain ini. SPBU apa. SPBU swasta gitu. Katanya dikontrak. Terus pemiliknya itu namanya Pak Agus. Nah udah kata Pak Menteri. Ya udah nanti Pak Agusnya ditelepon. Kayak gitu kan. Nah setelah itu. Ini SPBU nya di daerah Jawa Timur ya. Kayak gitu. Nah habis gitu. Pak Menteri akhirnya meminta gitu kan. Meminta kepada direksi Pertamina gitu kan. Meminta. Supaya toilet yang ada di SPBU. Di seluruh Indonesia dah. Dari Sabang sampai Merauke gitu. Harus digratiskan gitu. Karena ini masuk dalam pelayanan SPBU. Itu. Jadi. Orang yang mau isi bensin. Kayak gitu kan. Orang mau isi bensin. Selain dia beli bensin. Dia dapat pelayanan. Ya salah satunya toilet itu. Kayak gitu kan. Jadi ya istilahnya. Pak Menteri ini berharap ya. Meminta supaya. Toilet yang ada di SPBU. Di seluruh Indonesia itu digratiskan semuanya gitu. Karena itu masuk. Kepada pelayanan SPBU gitu kan. Terus. Pak Menteri ini. Pengennya jajaran Pertamina. Memberikan pelayanan yang. Yang terbaik dah. Untuk masyarakat. Kayak gitu kan. Ya namanya. Seorang menteri. Meminta. Itu sama aja. Dengan perintah gitu kan. Kalau ibaratnya. Di sebuah hutan rimba. Kayak gitu kan. Sebuah hutan rimba. Kalau ada. Lion King. Gitu kan. Singa. Kalau singa. Seorang singa. Meminta. Itu sama aja. Dengan perintah. Kayak gitu kan. Nah terus. Mimin penasaran nih. Bagaimana terus. Kelanjutan perkembangan. Perkembangan. Ya namanya. Orang hidup ya. Ada aksi. Ada reaksi. Dimana-mana kan. Begitu kan. Setiap ada aksi. Ada reaksi. Gitu. Nah terus. Gimana nih. Reaksinya. Dari pihak Pertamina. Gitu kan. Karena. Mimin penasaran. Gitu. Ya udahlah. Mimin nanya sama Mbah Google kan. Mbah. Mbah Google. Google. Terus. Gimana Mbah. Tanggapannya dari pihak Pertamina Mbah. Nah. Akhirnya dari Mbah Google itu. Ngasih jawaban gitu. Banyak tuh informasi-informasi yang diberikan dari Mbah Google gitu. Salah satunya yang Mimin baca dari Mbah Google ini kan. Respon dari pihak Pertamina gitu ya. Dari pihak Pertamina merespon. Memang mendukung. Langkah dari Pak Menteri intinya seperti itu. Dan. SPBU itu toilet-toiletnya digratiskan. Dan. Pertamina akan berusaha ya. Memberikan yang terbaik. Kepada. Masyarakat. Dalam hal pelayanan. Begitu kira-kira kan. Ya. Kalau Mimin Mayah berdoa ke depannya gitu kan. Mudah-mudahan. Bapak Erick Thohir ini kan. Bukan. Bukan kaget pas masuk ke toilet aja. Harus bayar. Mimin Mayah. Berdoa tuh supaya. Pak Erick Thohir itu kaget pas. Masuk ke minimarket gitu. Minimarket yang ada di SPBU kan ada tuh. Yang. Macam minimarket begitu kan. Pas. Pak Erick Thohir beli snack. Beli apa. Harus bayar di kasir gitu kan. Wah. Saya minta ini digratiskan untuk semua gitu kan. Pertamina seluruh SPBU. Ya Allah. Wah. Mimin ma'alhamdulillah deh. Kalau kejadiannya kayak gitu kan. Ya namanya juga ya. Berimajinasi kan boleh ya. Kan gak ini gak harus bayar ya. Ya Mimin ya. Mudah-mudahan aja kayak gitu kan. Biar gratis gitu kan. Tapi ya gak apa-apa. Ya istilahnya. Kalau ke minimarket ya harus bayar lah ya. Kayak gitu. Tapi kalau ke toilet. Ya kata Pak Menteri ini gak harus bayar gitu. Itu salah satu pelayanan. SPBU ya meskipun sama sih. Minimarket juga kan pelayanan ya. Tapi kan. Itu harus dibeli. Kayak gitu kan. Nah. Jadi itu. Warganet. Netizen semua ya. Jadi. Ya kita ambil. Hikmahnya. Dan keberkahannya. Dari kejadian ini ya. Kayak gitu. Jadi. Kalau udah. Pak Menteri. Meminta. Gitu kan. Apalagi. Di. Di akhir-akhir katanya. Ada kata-kata harus. Dengan penekanan itu kan. Pokoknya. Saya meminta. Gini, gini, gini. Terus terakhirnya. Harus gratis. Itu perintah namanya. Itu harus. Dilaksanakan. Gitu kan. Jadi kan. Jadi kesyukuran. Buat kita kan. Ya. Mudah-mudahan. Ya. Setelah kejadian. Yang di. SPBU Jawa Timur ini. Jadinya ya. SPBU jajaran yang lain kan. Wah. Ini. Langsung. Pada. Ngecek. Toiletnya. Gitu kan. Langsung. Wah. Ini mana nih. Ada papan namanya gak. Ada papan harganya gak. Pokoknya yang ada papan namanya. Segera copot dah. Ya. Kalau yang. Tidak ada. Papan namanya. Ya. Jangan coba-cobalah. Pake. Pake papan harga. Gitu kan. Harus. Berbayar. Gitu kan. Ya. Intinya. Kalau Mimin Ma ngerespon. Dari postingan Pak Menteri ini. Mimin Ma. Amil hikmahnya aja. Berarti. Sudah bisa dipastikan. Toilet SPBU itu gratis.